Beban listrik di Jatim diprediksi meningkat 5 hingga 7 persen selama Natal dan Tahun Baru. PLN pastikan pasokan listrik tetap aman karena kemampuan daya listrik di Jatim mencapai 8.537 MW dan memiliki cadangan daya 2.304 MW. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur memprediksi beban puncak listrik pada momen Natal dan Tahun Baru meningkat 5,78 persen hingga 7,18 persen dibanding tahun lalu. Prediksi beban puncak tertinggi pada saat malam Natal adalah sebesar 5.997 MW atau naik 7,18 persen. Begitu juga di malam Tahun Baru pada 1 Januari 2023, beban puncak listrik diprediksi akan mencapai 5.271 MW atau naik 5,78 persen. Menurut General Manager PLN UID Jatim, Lasiran, pasokan listrik untuk Natal di Jatim ini aman karena di Jatim memiliki daya kemampuan sebesar 8.537 MW. dan memiliki cadangan daya 2.304 MW. Sementara beban tertinggi yang pernah terjadi di bulan September 2022 adalah sekitar 6.233 MW. Lasiran menjelaskan, PLN secara serentak telah menggelar apel siaga pengamanan pasokan listrik untuk momen Natal ini di seluruh Indonesia. Sebanyak 1.388 personil disiagakan di Jawa Timur untuk mengamankan pasokan listrik. Jadi kami punya 16 UP3, dari sisi ada pengatur ada 1 dan kami punya unit-unit sebanyak 120. Mereka semua menjadi pos kosiaga. Jadi di seluruh pelosok Jawa Timur ini semuanya ada pos kosiaga. Kalau di total, jumlah personilnya ada sekitar 1.300an pegawai, PLN, maupun mitra, maupun THD. Itu tersebar di seluruh Jawa Timur dan siap siaga secara pergantian selama 24 jam, selama masa siaga. Ada pun, PLN akan mengamankan 413 titik lokasi siaga dengan rincian 351 gereja, 62 lokasi perayaan tahun baru, dan mendirikan 129 posko kelistrikan selama masa siaga, yakni 19 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023. Selain itu, PLN menyiapkan peralatan yang diperlukan demi kelancaran pasokan listrik selama masa Nataru.